Mereka mengambil bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat tahap 4. Kali ini warga hanya mendapatkan uang sebesar 100 ribu rupiah. Lain dengan sebelumnya, warga mendapatkan sembako berupa beras 1 karung beras yang berisikan 10 kilogram, mie instan dan minyak goreng. Meskipun hanya mendapatkan uang sebesar 100 ribu rupiah, ratusan warga didominasi oleh emak-emak rela berdesak-desakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan dan jaga jarak. Selain itu, banyak warga yang membawa anak kecil dan tidak menggunakan masker. Sementara itu, seorang ibu lansia terlihat sabar menunggu namanya dipanggil oleh Panitia Pembagian Bansos di desa tersebut. Meskipun semua persyaratan yang dibawa sudah diberikan ke Panitia Pembagian Bansos, namun beliau juga mendapat panggilan, padahal dirinya sudah menunggu lama. NTP Mbak, Pasokopi, NTP Bapak, Aslinya, Makorokopi, itu kan sudah pulih, sudah tanah-tanah, sudah di depan, bisa tinggal di sini, di antarik-antar, tidak ada. Tidak ada, Panitia, dipanggil. Dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah di saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, warga berharap agar pembagian sembako tersebut terus berjalan sampai pandemi ini berakhir. Terima kasih telah menonton!